Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sang istri perjalanan mudik mampir ke Kedung Sambi sini cuman karena apa namanya istrinya malu kalau dibikin video jadinya kemarin ini kita ketemu Alhamdulillah beliau mau sambang ke sini Masya Allah semoga sekeluarga diberi kesehatan kelimpahan ke segi dan semoga segera dapat ngomongan Amin ya Rabbul Alamin semoga segera dititipi ngomongannya teman-teman dan semualah family online pejuang garis dua ini semoga segera diberkahi mendapatkan ngomongan yang luar biasa seperti yang diharapkan gitu jadi ceritanya itu kemarin beliau tuh membawakan satu kucing persia temen-temen bagus sekali ya bagus sekali ganteng besar kucingnya laki-laki kan jantan nanti tak spill fotonya temen-temen cuman untuk informasi dulu kita ketika pas di waktu Bali itu masnya udah pernah ketemu sama kita waktu itu pas dibalik kita malem-malem diajak jalan-jalan ke Bali muter itu loh temen-temen lah sama beliau itu ya beliau itulah kemarin yang mampir kesini jadi ya dari Bali mampir sini balik lagi kan ini Jawa Tengah balik lagi ke Jawa Timur lewatnya kan ngawing kraus itu habis itu baru ngetol ke Solo-Solo Mok Wonogiri gitu ya temen-temen ya cuman sayang gitu apa namanya wiskasnya hilang namanya wiskas cuman tadi saya sudah telepon sama beliau nya sudah telepon sudah konfirmasi kita sebenarnya ngomong itu antara takut dan tidak cuman kita kan harus jujur apadanya memang wiskasnya itu hilang temen-temen jadi cerita itu beliau nya berpamitan pulang setelah itu kucingnya itu tak taruh kandang yang kita beli dari dulu itu kandang kita kandang besi itu tak kasih makan tak taruh kandang terus akhirnya akan didekatkan sini kan khas-fas-fas gitu yang kucing di dalam kandang pertama kucing pertama kita akhirnya yowelah yowelah kita angkat kita bawa ke rumah baru situ ternyata sampai rumah baru itu kan pengennya diajiskan beliau melaku-melaku beliau kenal sama lingkungan gitu dibuka lah dari kandang akhirnya melaku-melaku habis itu melayu temen-temen awal itu manut sekali bener-bener pas masih ada masih penuh itu setiap tangan diginikan itu wiskas gini langsung ngusel-ngusel bener-bener manut sekali kucingnya ganteng manut luar biasa cuman mungkin belum baru sadar kalau masih punya itu udah enggak ada lewari langsung akhirnya terus pelenceng kita kewajar ndongsong di sini kayu-kayu akhirnya di kayu ini dijepuk sama cemoknya melayu ke rumah lagi sampai rumah di cekelwong papat gak ngenek lalu melayu metu sampai sini terus digulik yang jangan sampai gak tidur perkorong golek kucing karena gimana ya kita itu beliau tuh jauh-jauh dari Bali mampir kesini atau kan pastinya capek ngomudik barang banyak habis dari sini balik lagi ke Jawa Timur harus ngetol ke rumah akhirnya kucingnya hilang itu belum ada satu zaman kita usah gak karu-karuan teman-teman nyarinya itu malah sampai enggak tidur itu sampai satu desa yang satu gang satu gang itu mau ikut nyari yang depan ikut nyari enggak ketemu ikut nyari enggak ketemu semua pada ikut nyari enggak ketemu terus akhirnya bisaur nyari lagi keliling wiskas 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 enggak ketemu akhirnya terus pusing kau temen-temen kucing itu enggak ketemu-ketemu ekingko malah piyek ingko ketemu-ketemu terus akhirnya terus yowes lah berhubung di sisi lain itu rumah kita tuh sangat berantakan sekali mau nggak mau ya kita bersih-bersih sambil bersih-bersih sambil pink kok habis itu nyari kucing lagi bersih-bersih nyari kucing lagi yuk kontennya tak sambung ini nanti teman-teman yang kontennya pagi tadi tak sambung ini master konten saya habis cari kucing cuman pas nyari kucing kita akan enggak bikin konten enggak bikin video karena kita belum ngabari masih pun aku takut temen-temen nggak enak bingung cuman pas ketika aku telepon sama Mas Ibnu tadi beliau bilang udah mas bagus wiskas itu kayak bapaknya dulu pernah kejadian seperti itu ngilang beberapa hari akhirnya ketemunya itu di bawah kolong neng spring bed nguloges neng sore ngelukui kolong kasur ngelukui itu nanti pasti nyak lapar pulang sendiri Mas pokok dicari zaman pas nyari wiskas wiskas kayak gitu tuh Insya Allah pasti balik-balik nggak nggak kemana-mana itu tetep apa ada di lingkungan situ tetep Pak Ode pasra sampai pasra kita mencari dari malam sampai malam kita nyari terus sampai enggak alah Pak Toto nggak tidur ya kepikiran itu loh jauh dari Bali bahwa kesini itu kita kan harus mereka menghargai beliunya tapi tapi sayang kok malah wiskasnya itu hilang gitu loh terus akhirnya habis sahur dicari juga nggak ketemu sampai sekarang malam ini juga belum ketemu betul-betul akan gejeng konek masih rezeki semoga kembali dan amin ya berlalami setelah jadi sampai mau bikin konten itu walalah tapi kan kita harus tetap di depan kamera kan harus happy harus apa jangan sampai yang nonton malah itu lo yo jadikan kita di depan kamera harus tetap happy meskipun kondisi pikiran kita lagi enggak oke ya tapi kita tetap happy makanya konten ini habis ini tak sambung yang tadi siang Oh aku nggulung-gulung mergopo gulung-gulung itu perlu gerujukan banyum mergopo gias ini ya setengah kepalaan perasaannya kita itu gosok bersih-bersih tapi pikirannya kepikiran kucing hilang kepikiran ini itu jadi nih ah ya kayak gitu soalnya kan kalau enggak kita sendiri ikut mengerjakan nanti enggak segera selesai tapi alhamdulillah cuman satu orang yang apa itu yang melitor kalau Pak RT itu ndak ini ndak ndak telaten beliau bilang sendiri kalau kerja alusan ndak telaten jadinya ya apa sendiri Pak Jumeti sendiri akhirnya kan kita harus ikut bantu ngoyo ngapa namanya ikut-ngajat ikut ini supaya cepat selesai gitu cuman ya Alhamdulillah masih penuh kemarin itu kesininya juga enggak kabar-kabar jadi makan itu ya seadanya pakai sayur korok apa cap Cipir-cipir di belkotok di sayur belkotok dulu ke jagung seperti itu belkotok sama sambel ikan asin itu alhamdulillah tapi beliau seneng masa makannya itu happy jadi kita yang dirumah juga ikut happy meskipun seadanya tapi belum makannya sangat terlihat sekali soalnya aku ngomah Dewi sama mbae semuanya ngantar Pak Su suntik Pak Su kemarin lagi enggak enak badan periksaan yang apa dokter Wahyu sana cuman Alhamdulillah untung sudah ini udah mendingan udah baikan kemarin juga terima kasih masih menung Mbak Buya dikasih sarung terus ini masih dikasih bingkisan sembako ini dari Mas Ibnu makasih banyak Mas Ibnu makasih banyak Mas Ibnu makasih semoga Wiskas segera ketemu segera ketemu bener-bener dikasih ini nguri di samping dia ngarep di cowok Wiskas di samping Wiskas kucingnya itu mau wano teman-teman mungkin beliau tuh kucingnya Wiskas itu stress mungkin mungkin atau lagi sadar kalau Mas Ibnu itu dan dada tapi takut dengan keramaian wong pas dateng itu setiap mau dibawa keluar itu enggak mau mau jadi cuman yang rumah denger-tenger kayak gitu tapi enggak tahu kenapa kok itu ini dikasih oleh-oleh Kasu Bali Pia Susu Pia Susu makasih banyak masih banyak ya Masya Allah jauh-jauh dari Bali Mungko Mas lihat kita dapet mie goreng terus kecap kopi ini dapet kopi terus dapet lagi gula ini gulanya dua Masya Allah makasih banyak masih mau terus masih ada minyak masuk makasih banyak Mas Ibnu pokok banyak-banyak terima kasih buat semua subscriber lalimantan TV tanpa terkecuali jadi mohon maaf kalau kita siang tadi itu belum upload karena yaitu apa kita ribut nggak apa itu loh ya cari kucing yang kot rumah bersih-bersih rumah ini kan mepet itu hari raya rumah kita kan masih berantakan jadi tadi sama DC itu ah bersih-bersih semua seluruh bahpomo semuanya pokok semuanya terakhir jadi untuk yang cacat yang di HP bisnis mohon mohon maaf ya temen-temen ya kalau mungkin semuanya kurang maksimal pegang HP nya karena memang ngejar rumah teman-teman ikut itu loh meritor dan lain-lain itu wahlah dikejar terus barang-barang yang ini kan masih namanya habis apa pembangunan itulah buahnya ini banyak itu ya toh berserakan jadi harus harus dirapikan gitu pokoknya yang udah cat yang udah transfer langsung kembali habis ini pokoknya langsung kita respon makasih banyak pokoknya buat semua family online dukungan teman-teman supportnya sehat-sehat selalu dan give video kita pas bersih-bersih tadi tak ngising besok bakal tinggu jualan teman-teman tapi ini masih bekakrah masih berantakan ini loh masih berantakan sekali teman-teman ini juga apa raknya juga bikin yang lebih minimalis bikin yang lebih minimalis kemarin sekalian mumpung ada tukang las yaitu mumpung undang tukang las bikin salian tuh ini pokoknya masih bekakrah teman-teman ini masih dibersihkan di sini memang dirsih ya wis kersi'i pawon dapur kok kayak samping sempur di pindahnya samping Hai ini tadi nih game aku belajar melitori guys tak kelir diwi lu tapi sih kerajeknya Pak Pak Jumati soalnya kan gak mudah kerajek jadi kursinya yang dulunya itu kumuh yang dulunya kusem ya sekarang ini tadi dikeru imbae terus dikai pasir ini saidi saidi sengkainya orang ngejek saidi sumuri tapi orang ditas gitu belum bisa dipakai ini yang waktu itu kita beli di telobotuung sekarang glowing ya teman-teman ya sudah dipelitur dimopilek 403 kodenya disitu di clear sudah mening kursinya ini tadi gotong royong bareng-bareng yang cemuknya noto anjiru kono tuh tuh dalemnya masih dipelitur kacanya masih kotor juga gitu ini sisa papeng-papeng eh sisa papeng sisa ha apa ikut jaringan bajaringannya oba jaringan komentar-komentar toges apa ikut jaringan hebel ditotorin kono bengkak jemik gitu makasih yang sudah ngasih saran mas di papeng dan lain-lain makasih banyak semuanya butuh proses ya teman-teman tapi ini nanti dibiarkan seperti ini dulu pelan-pelan ambekan dulu temen-temen karena kita habis apa rehab jadi kita nafas dulu ya toh nafas dulu kita lumpuk-lumpuk disik nggak bisa langsung guys ini sebenernya ya cuman di nganu cukup guys apa oke di plaster tak kita masih punya pasir semen loro koral jadi itu sebenernya cuman kita memang istirahat dulu disini nganu keselek resek-resek itu wajib mau main glowing nggak gede lah kucingnya wih lupa nganu gali di kode yang parahnya apa parahnya apa Oh judul ayo masaknya banget kita masuk udah si besi bersih temen-temen sini ini menyelesaikan Pak Sumedhi teman-teman tak kasih tahu dari sini ayo lagi kraniar dialirkan ini mengadis tuku sapu ya tuku sapu tuku ikin ke nganubanyu terus tuku apoki ikrak-ikrak seperti ini teman-teman tadi bisa pasar-pasar lagi ruwame menjelang Ramadan eh Ramadan lebaran gitu ini tadi sudah disapu desa sudah gelohin ke sini sudah gelohin seperti ini lainnya guys ketika pasusik tak patennya bengkak kembur buk gitu dulu ini tinggal di clear teman-teman tinggal di clear saja ini kan sudah di apa mobile komaring ini di clear sudah jadi guys oke singkono ke pojuan saidi kemeng kelewatan engkau dibaleni sekalian kengkau nunggu garing dulu nunggu kering udah seperti ini teman-teman sudah jadi Alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi ini seperti ini nunggu kering ini belum kering ini teman-teman nunggu kering kering ini orang ini Nekora konekwatai Ustaz Hai Duhu ini selang itu oke jadi kini cuma diusuk-usuk ini nanti lama-kelamaan tuh biasanya ini jadi gilap guys kan kemasalahan kan cek bekas raka-rakan warna cek kotor lah jenisnya Hai berdandan urung ngopet sini urung ditemati lah airnya gunyala airnya sumbernya orang bisa digunakan eh sanyolnya sinyalan orangnya dren sanyol kutuh teh sanyolnya dren dukono no kaki-kaki video kira nyala saya bisa sanyolnya omahmu basah-basah basah bersih-bersih guys ini sepatnya baru ya belum dipakai baru beli sikat itu biar kuat ya biar kuat biar tidak pikirnya masih kacau 30 persen bersih-bersih 70 persen tulangan brand new berpikirnya unggu seheng dia seheng 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 ini nunggu waktu itu lepas belum dikasih lubang air yang sini teman-teman lanjut bagian yang sebelah kanan di luar biasa nyapu mangu-marin ngewang aku di sebelah sana ini terlalu glowing yang bagian sini sudah glowing ini nanti tinggal nunggu kering dan setelah itu kita tata kembali oke ini tinggal yang bagian belakang sama samping kanan dan mau pilihkan Pak Dejum tadi lagi istirahat ini tinggal sedikit bagian belakang sini nanti sekalian kita balenis yang sebelah sini guys kamar sebelah kiri sama kanan nanti nunggu kering nanti kita eksekusi sendiri yang penting nanti kan ada aduan dari Pak Dejum jadi kita bisa meneruskan semuanya ya itu tadi konten kita bersih-bersih seperti itu mohon maaf kalau mungkin kurang berkenan atau gimana ya ini rumahnya itu itu belum bisa ditempati untuk hari ini karena masih basah itu baru selesai di clear jadinya tidak bisa diinjek dulu jadi kita nanti penuh ditutup karena nanti percuma no karo kena beleduk kena ini nantikan kotor lagi gitu kalau sumurnya ini kemungkinan kalau enggak ada masalah Insya Allah itu besok mulai dikuras semoga lancar dan bener-bener kan tahu tidaknya sumber itu kan dari dikuras dicek itu tadi teman-teman semoga besok itu airnya sangat-sangat jernih dan jernih subur nah awal pertama mesin kotor dulu tapi semoga itunya loh sumbernya rejo semoga besar gitu sumbernya enggak pokok makasih buat semuanya enggak buat masih penuh keluarga Masya Allah dan subscriber Alimantan TV mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan sehat selalu buat semuanya banyak terima kasih sudah support kita sampai di titik sekarang semoga semuanya selalu dalam lindungannya tanpa kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa yang mudik hati-hati nek untuk minggir istirahat dek resarnya yang mudik hati-hati dan yang belum bisa mudik semangat semoga tahun depan ataupun selanjutnya bisa mudik amin semoga diperantauan diberi keberkahan kesehatan dan kebahagiaan selalu dan dijauhkan dari orang-orang yang terutama sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang bersikap kurang baik hatinya buruk terhadap kita gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semuanya